Pasca penangkapan oleh KPK pada selasa lalu di Jayapura, keluarga Lukas NMB meminta kepada pemerintah dan KPK untuk mengembalikan Lukas NMB ke Jayapura karena kondisi kesehatan Gubernur Papua itu. Hal ini disampaikan perwakilan keluarga Lukas NMB Elvis Tabuni di Jayapura pada kami siang. Menurutnya pihak keluarga telah mengizinkan ketua KPK dan penyidik untuk datang dan bertemu Lukas NMB di kediaman pribadi Lukas. Pada 4 November 2022 yang lalu dan mengetahui Lukas NMB dalam kondisi sakit. Dia mencerahkan pihak keluarga Lukas NMB akan datang ke KPK pada Jumat 13 Januari untuk meminta KPK agar mengembalikan Lukas NMB kembali ke Jayapura. Saya atas nama keluarga memang meminta kepada pemerintah Lukas segera lepaskan. Kembalikan kepada rakyat. Kenapa saya bisa kembalikan? Karena dia keadaan sakit. Itu satu. Kedua, kalau negara sakit ini paksa dia tahanan di dalam, keadaan apa-apa bukan dengan cara itu dia mati tapi dengan negara sengaja mematikan dia.